Intro Sebetulnya dalam rangka ingin tahu seperti apa sih kiralnya Apa namanya Nikuba dari pemerintah kan berarti ya SDM dari pemerintah dia ingin tahu sejauh mana Kalau barang ini sesimpel ini bisa menggerakkan mesin motor Ada dari SDM pun juga akan membantu bahkan memfasilitasi Apa nanti data dari Nikuba ini bisa dibantu secara ilmiahnya Berangkatnya itu dari pengematan Dan kesatu dari tukang ojek sering ada keluhannya Temen kan banyak tukang ojek Itu keluhan dari ya masalah BBM Nah karena begitu saya sudah jual pengematnya Ini dulu buat pengemat semua Jadi masih ada bensin dicampur Itu saya masang kurang lebih 200 unit sudah ada Total semua itu sampai Tangerang Jakarta, Simpon, Semarang Itu sudah banyak yang terpasang Kurang lebih 200 unit Bentuknya apa itu? Sama juga kayak gini Cuman dulu belum mampu Nah terus ada dorongan dari temen Bagaimana supaya 100% full tanpa BBM Pure dari hidrogen Langsung saya pelajari Sampai selama 5 tahun Ya sebetulnya bukan 5 tahun lamanya Karena ya mungkin Saya menyangkut tenang dana Untuk risetnya Karena riset saya danain oleh pribadi Nah itu tadi Risetnya pun juga Riset Senin kemis Hari Senin riset Hari kemis berhenti Buat makan dulu Nah itu Kurang lebihnya seperti itu Ini kan sudah jadi beberapa Dan sudah dicoba di motor PMI Apakah akan dipaten kan pak ke depannya? Depan paten sebetulnya sudah jalan Lagi berjalan ini yang urusin semua temen Sudah mengajukan Sudah sudah Itu kehaki Haki intelektualnya Kalau di jalan dan mogok itu kehakiman Terus dimana pendananya Sedangkan paten butuh biaya besar Kalau paten sebetulnya tidak mahal sekarang Kisaran cuma 1-2 juta saja Gak mahal paten itu sekarang Alhamdulillah begitu saya tanyakan Paling kisaran segitu Pak ini kan sudah dicoba Dan tadi kita lihat saksikan sendiri Ada motor yang berhasil Dua minggu tidak menggunakan Tapi banyak yang menyanggap Oh gitu Bagaimana bapak menanggapinya Menanggapinya Jadi itu sah-sah saja Karena ilmu dia Ilmu di atas kertas Saya ilmu saya langsung aplikasi Apa yang saya berbuat Saya perbuat Mereka juga belum tahu Seperti salah satu contoh Dimengklaim Motor itu gak akan bisa tahan Sejalan 10 km persegi Apa? 10 km Jarak tempuh Jarak tempuhnya Itu akan tekor Aki Supaya aki gak tekor Bagaimana Nah itu yang perlu diperlajari Tapi bukti Kenyataannya gak Dan tidak tekor Betul Aki gak tekor Terus apa Hidrogen sekecil itu Kok bisa menjalankan mesin juga Itu jadi pertanyaan Memang cara kerjanya secara singkat Dan mudah dipahami Bahasanya seperti apa Ya bahasanya sebetulnya Kalau orang-orang ini Apa namanya Seperti kayak tukang ojek apa Saya memproduksi sebuah alat Alat ini memang gak memakai Apa bensin Setelah dipasang Ternyata selesai Bisa jalan motor Sampai kayak dikodam 2 bulan lebih Belum ada trouble sampai sekarang Nah itu sebenernya Sebenernya gak perlu didebatkan Kayak ini Cara kerjanya seperti apa Cara kerjanya itu apa ya Tadi udah saya jelaskan Air dia dipecas Dipecas secara elektrolisis Nah disitu ada katalis Sedangkan katalis Yang mereka pakai itu Gak saya pakai semua Saya membuat sendiri katalis Nah itu Nah ujung-ujungnya Dia minta Bedah bersama Sama juga kan saya ngajarin Kalau kayak gitu Memang modalnya apa aja ini Pak Kalau misalkan Bapak Bila sebutkan Oh itu hanya apa sih Hanya Akrilik Amah baut Sama Stylistil Sudah Berarti dengan perhitungan yang mati Oh ya itu Itu kunci disitu Kalau dikonversi dengan nominal uang itu berapa Kalau hanya satuan keingin masih mahal Masih mahal Itu biaya bisa masih 2 jutaan Satu unit Satu unit Cuman kalau sudah apa Kita produk massal nanti jelas Aduh bisa Setakan jauh lebih murah disitu Karena memang niatnya 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 nama itunya untuk Ya Membantu Mbak 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 Dan itu saya kumpulin sebagian buat makan Bayar listrik Sisanya saya tabung untuk riset lagi Sampai selesai Ustaz Dan waktu yang tidak bisa Ya betul Itu ratusan juta itu untuk Pemiliknya satu unit Ya satu unit aja Belum yang lain Pak Infonya ada tiga negara yang sudah berniat Mengambil hak cipta Kalau di Indonesia tidak Tidak ada yang tertarik Iya Berapa Negara apa Pak Itu ada tiga Di ASEAN semua Negara ASEAN Gak perlu saya jelaskan Berapa dia menawarkan Pak Atau Ada yang Yang Menawarkan sampai 20 25 M Pemerintah sendiri Ya ini Ya Alhamdulillah Dari pemerintah sendiri Kan dari ESDM tadi Istilahnya Udah berkunjung Nah itu berarti kan Minimal Ada perhatian Dari dirijennya Kan gitu Tapi yang Lebih penting ke depan Mungkin Pengennya dalam negeri Yang mau Ya inginnya sih dalam negeri Tapi sudah ada yang tertarik Dalam negeri Dalam negeri Ya ada sih ada gitu ya Tapi belum jelas Belum Swasta Swasta Lebih banyak yang mengapresiasi Atau yang menyinyir Pak Ya kurang tahu saya juga jarang baca-baca kayak gitu tuh udah jarang Pak tadinya katanya bapak yang nyinyir tuh tantang nantang ayo kita bikin uji Uji Sekarang gini Mereka Mereka riset Mau nemukan apa Saya juga riset Jadi nanti ketemunya ini Seperti apa gitu Aduh hasil karya Aduh hasil karya saya lebih seneng disitu Karena saya berkarya ini Kalau saya hitung temuan udah 120 temuan Sebagian saya jual Kebanyakan di luar negeri Pak Ajo Ya Boleh Pak disebutkan salah satu yang lainnya di luar dari Di luar negeri malah kebanyakan malah Jepang sama Hongkong Artinya banyak produk di luar dari apa ini Tani Kuba Tani Kuba ini Seperti kayak pemada mati kulit cingkong Itu sama Jepang Anti rambat api dari Jepang juga Hongkong ambil juga Rompi anti peluru Hongkong juga ambil Dari sabit kelapa bahan bakunya Tapi ternyata di uji balistik disana ya Sampai saya dibayar disini Ya mudah-mudahan ini seperti kayak dari Kodam Itu kan berarti mensupport saya kan Itu berarti udah ada perhatian Sekarang dari SDM dateng Apa rencana ini nanti ada penyempurnaan Mengingat ini kan masih banyak yang terbuka ini Pak Itu pasti Nanti ada casingnya juga Ada casingnya untuk penutup Supaya nggak kehujanan Ini perlu penyempurnaan Lagi Pak boleh sedikit Tuan saya ada di PSDM ya Mohon maaf Pak Disini kami hanya Menggali informasi Oh gitu Jadi ada patent yang harus dikeluarkan Pak Oke Jadi intinya Informasi lo nyampe Jakarta ya Iya betul Bapak Lagi digali Informasinya nanti dilaporkan lagi Betul Bapak Oke mudah-mudahan Menjadi jalan ya Untuk ini semakin berkembang Oke makasih Mas Tidak 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 Terima kasih Tidak 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 Mata Tidak ?' Tidak